Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Persaingan Motorsport 150cc tak hanya berpusat pada Honda CBR150R dan Yamaha R15 Pasalnya masih ada Suzuki GSX-R150 yang sama-sama menawarkan desain sporty dengan balutan bodi full firing Selain itu, masih ada Kawasaki Ninja 250SL yang secara mengejutkan harus turun kasta setelah Kawasaki memutuskan untuk memakas harga Ninja 250SL Menjadi setara Motorsport 150cc Meski memiliki market share terbesar di Indonesia, namun Honda harus waspada agar penjualan CBR150R tak tersalip lawan-lawannya ya Nah, agar Motorsport ini terus berjaya, maka Honda meluncurkan CBR150R terbaru yang dilengkapi sistem pengereman ABS dan fitur emergensi stop signal Desainnya juga berubah, namun tak setotal saat Yamaha merilis R15 generasi terbaru yang tampil all-out demi mengalahkan CBR150R Dan inilah, Honda CBR150R 2019 versi NHIS Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Dimensi Dimensi Dimulai dari segi desain, all-new Honda CBR150R menawarkan desain sporty dengan balutan bodi full firing yang ramping dan modern Motor ini menawarkan sensasi berkendara layaknya mengendari motor balap dengan riding position sedikit membungku Walaupun memiliki posisi berkendara yang cukup resi, namun kalian tidak akan merasakan pegal di bagian punggung sehingga bisa berkendara dengan nyaman Bodi CBR150R memang tak sebesar Yamaha R15 sehingga kemampuan manuvernya jauh lebih baik Dimana untuk dimensinya berukuran panjang 1983mm, lebar 694mm, dan tinggi 1038mm Bobut keseluruhan, all-new CBR150R 2019 lebih ringan dibandingkan Yamaha R15, yaitu seberat 135kg Sedangkan untuk R15 mencapai 137kg Tentunya hal ini membuat CBR150R lebih nyaman saat diajak bermanuver maupun cornering Selain itu, motor ini memiliki jog setinggi 787mm, dan jarak sumber roda berukuran 1311mm Jognya tergolong rendah dengan ground clearance 166mm yang membuat kaki menapak sempurna tanpa perlu cijit palet Nah, siapa nih yang tertarik dengan Honda CBR150R ini guys? Desain Soal desain tak perlu diragukan lagi All-new Honda CBR150R 2019 memiliki desain lampu baru yang dibuat runcing dan sporty Lampunya terlihat lebih sipi dibandingkan CBR150R generasi sebelumnya Yang sudah menggunakan teknologi LED yang memberikan penerangan maksimal saat berkendara di malam hari Di atas headlamp tersebut terpasang windshield yang ukurannya lebih tinggi dan dibuat cembung dengan finishing light smoke Sebelumnya, Honda CBR150R dianggap memiliki windshield terlalu rendah Sehingga pada CBR150R terbaru dirubah menjadi lebih tinggi agar lebih aerodinamis Serta memaksimalkan arah angin ke pengendara Kemudian untuk bagian belakang masih sama dengan CBR150R generasi sebelumnya guys Karena perubahan yang dilakukan Honda hanya sebatas pada firing bagian depan Itu artinya, All-new CBR150R tetap memiliki buritan meruncing dan lampu belakang LED ya Nah, apakah kalian menyukai desainnya guys? Performa Mesin Selanjutnya, soal dapur pacu, Honda CBR150R 2019 ditenagai mesin DOHC 4K2 berkapasitas 149,16cc Mesin tersebut memiliki performa lebih bertenaga dan kemampuan akselerasi yang lebih responsif Kelebihan tersebut tak lepas dari teknologi PGMFI yang berpadu dengan gearbox 6 percepatan yang menjadikan tarikan mesin lebih responsif Lalu untuk tenaga maksimal yang bisa dihasilkan adalah sebesar 12,6 kW atau setara 17,1 PS yang diraih pada putaran mesin 9.000 RPM Tenaganya lebih kecil dibandingkan Yamaha R15 yang menggunakan mesin SOHC berkapasitas 155 cc Dengan tenaga sebesar 14,2 kW pada 10.000 RPM Wajar apabila Yamaha R15 lebih bertenaga karena pada dasarnya motorsport Yamaha tersebut memiliki mesin berkapasitas lebih besar ya Kemudian untuk torsinya, Honda CBR150R mampu memuntahkan torsuit sebesar 14,4 Nm pada putaran mesin 7.000 RPM Mesin Honda CBR150R memiliki perbandingan kompresi sebesar 11,3 banding 1 Jadi kami sarankan untuk memakai bahan bakar yang memiliki riset octane number di atas 92 seperti Pertamax Plus Pertamax 92, Pertamax Turbo atau bahan bakar lainnya yang memiliki nilai octane setara Sebenarnya tak masalah memakai bahan bakar yang kadar octane lebih rendah Namun akan mempengaruhi performa mesin sehingga akselerasinya kurang optimal guys Nah apakah performa mesin CBR150R tersebut incaran kalian guys? Suspensi 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 depan teleskopik dan suspensi belakang monostock rolling yang semuanya dapat diatur sesuai kenyamanan pengendara CBR150R ya Anda saja motor ini memakai upside down layaknya Yamaha R15 tentu akan jauh lebih menarik Mungkin Honda sengaja tak melengkapinya dengan upside down agar Honda CBR150R 2019 tetap terjangkau bagi masyarakat Indonesia ya Yang paling penting suspensinya dapat diatur sesuai kenyamanan berkendara Jadi tak masalah apabila belum menggunakan upside down Kemudian untuk bagian bannya menggunakan bantubles merek IRC-RX01 dengan ukuran 100 banding 800 R17 pada roda depan dan 130 banding 70 R17 di roda belakang Ukurannya lebih kecil dibandingkan bannya Maha R15 yang berukuran 110 banding 70 R17 untuk ukuran roda depan dan 140 banding 70 R17 untuk ukuran roda belakang PENGAREMAN PENGAREMAN Untuk tipe termahal sudah dilengkapi fitur anti lock braking system yang memberikan pengereman lebih stabil dan bisa mencegah roda terkunci saat melakukan pengereman mendadak maupun saat melewati kondisi jalan yang licin Tak hanya itu, Honda juga membekali CBR150R dengan fitur emergency stop signal yang akan memberikan signal lampu hazard saat melakukan pengereman mendadak Honda CBR150R menjadi motospa 150cc pertama yang dilengkapi teknologi ABS Namun sekarang sudah ada Suzuki GSX-R150 yang dibekali fitur serupa Sayangnya, teknologi ABS menjadikan harga Honda CBR150R lebih mahal guys Jadi lebih baik membeli varianon ABS yang harganya jauh lebih murah dibandingkan harga Honda CBR150R ABS yang dibanderol melebihi 30 juta rupiah Oh ya, motor ini juga memakai cakram hidrolik dengan desain bergelombang loh Nah, itulah tadi ulasan mengenai Honda CBR150R 2019 Apakah kalian tertarik dengan motor ini guys? Atau mungkin kalian lebih tertarik membeli Yamaha R15 atau Suzuki GSX-R150 yang sama-sama bersaing di kelas 150cc? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.